Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Dua pengendara motor kritis akibat bertabrakan dengan mobil di Jalan Sumatera, Litas Tengah, Waikanan. Harga sudah naik, solar dan perta light di SPBU Tulang Bawang masih langka, antrean mobil di SPBU hingga ke Jalan Raya. Intro Puluhan pelanggar lalu lintas yang terekam CCTV Polisi Badar Lampung diberi sanksi tilang elektronik. Intro Jajaran kepolisian Polda Lampung menggelar apel bersama dimulainya operasi Zebra Krakatau 2022. Salah satunya di Polter Spring Sewu pada Senin pagi. Operasi Zebra akan menindak pelanggar lalu lintas. Operasi Zebra tahun ini tidak melaksanakan penilangan secara manual. Seluruh penilangan dilaksanakan dengan sistem tilang elektronik maupun mobile dan dengan teguran simpatik. Pelanggaran yang jadi target operasi yakni mengemudi sembari menggunakan ponsel, pengemudi di bawah umur, kendaraan berpenumpang melebihi kapasitas, pengendaraan motor tidak menggunakan helm, dan pengemudi mobil tidak menggunakan sabuk pengaman, pengemudi mabuk alkohol, pengendaraan melawan arus lalu lintas, dan kendaraan ngebut melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Dalam operasi ini mengimbang pedasur guna jalan, berada roda 4, saut roda 6, roda 4, roda 6, dan roda 2. Mau kiranya agar dalam kendaraan lebih hati-hati, serta lengkapi diri Anda dengan sebuah kendaraan seperti SNA dan SIM, kita tidak lupa menggunakan helm, menggunakan sertifel, dan jika Anda lelah dalam perjalanan, Anda yang bisa datang lebih dahulu. Operasi zebra digelar serentak selama 2 pekan, mulai 3 hingga 16 Oktober 2022. Waktu dan lokasi razia kedaraan digelar secara acak setiap harinya. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung. Lokasinya, sini ya. Korban perusakan bangunan bengkel bernama Stefanus Jawanto, warga Jalan Ria Kudu, Kelurahan Sukarame, Bandar Lampung, Senin siang mencari keadilan atas musibah yang menimpanya. Bengkelnya dirusak oleh sekelompok orang tak dikenal setahun lalu. Menurut Stefanus, dari rekaman CCTV, terlihat pelaku diduga lebih dari 5 orang. Mereka membawa mobil Derek untuk menabrak pagar dan mobilnya. Perusakan bengkel terjadi malam hari saat Stefanus sudah pulang. Saat saya lagi pulang ke rumah ibu saya, nah disini kan saya jatuh saat itu, teman-teman kuala melancar tarif paksa, pakai mobil Derek ya, mobil Derek yang tersebut sampai memot. Saya klik telefon-nya, semua di CCTV jelas. Terus akibat pengerusakan itu apa aja? Saya, mobil saya, kanopi, keramik, hadar, dan rumah yang saya tidak tahu siapa yang melakukan perusakan. Perusakan bengkel itu dilaporkan ke Polresta, Bandar Lampung. Setahun penyidikan, polisi baru menetapkan seorang tersangka. Itu pun berkas penyidikannya belum sampai ke kejaksaan dan masih mandek di penyidik polisi. Dalam perusakan belum ditangkap. Perusakan secara beramai-ramai. Kemudian proses sampai saat ini, tidak dilimpahkan ke kejaksaan. Namun, ada bukti yang kurang cukup, tidak dikembangkan di kepolisian. Padahal sebenarnya bukti itu sudah kita serahkan semua kepada penyidik. Maka nanti kita berharap perkara ini kembali dilimpahkan dan berkelengkapi surung depan itu, kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Korban menduga perusakan itu buntut sengketa lahan antar saudara. Konflik berawal dari pembatalan sertifikat hak milik orang tua Stefanus yang telah dikuasai beberapa saudaranya pada tahun 1994 lalu. Meski belum ada putusan dari hakim PT UN, pihak penggugat kini telah menguasai lahan yang disengketakan tersebut. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Mantan Kepala Desa Gedung Ratu, Kejamatan Anak Ratu Aji, Lampung Tengah, bernama Sanjaya, Senin siang menjalani sidang perdana sebagai tertakwa kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2017 hingga 2019. Sidang digelar di pengadilan negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Pada sidang ini terungkap Sanjaya mengorupsi uang 430 juta rupiah dari nilai anggaran dana desa 1 miliar rupiah lebih. Menurut jaksa penuntut umum, Sanjaya diduga menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya. Meski Sanjaya berdalih anggaran tersebut untuk membiayai beberapa kegiatan, namun buktinya tidak ada laporan pertanggung jawabannya. Dari negara sekitar 400 juta sekian. Itu korupsi dana apa ya Pak? Dana APBK, APBK Kampung, Gedung Ratu. Tahun anggaran? 2019 dan 2020. Nah nilai anggarannya Pak? Nilai anggaran, 1 miliar sekian ya Pak. 1 miliar sekian ya. Kalau modus terdakwa sendiri Pak? Modus terdakwa, jadi dia cairkan sendiri, kemudian dia pakai untuk keperluan perobatan dan keperluan lainnya. Korupsi yang dilakukan Sanjaya terungkap dari hasil audit Inspektorat Lampung Tegah. Jaksa menuntut terdakwa Sanjaya dijerat Pasal 2 dan 3, Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman hukumannya hingga 20 tahun penjara. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM di Desa Taman Jaya, Kecamatan Kota Bumi Selatan Lampung Utara, Senin pagi kembali dimulai, setelah sempat mangkrak lebih dari satu bulan. Penyebutnya, dana proyek sebesar hampir setengah miliar rupiah itu tidak kunjung dicairkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR. Proyek dikerjakan secara swaklola atau dikerjakan masyarakat setempat. Dinas PUPR Lampung Utara didesak segera melunasi anggaran pengerjaan proyek itu supaya hasil pembangunan segera bermanfaat bagi warga. Saat dihubungi melalui telpon, PLT Kepala Dinas PUPR Lampung Utara Sukatno mengatakan mandeknya pemberian dana proyek SPAM Desa Taman Jaya karena adanya temuan pada sistem pengerjaan. Selain tidak memasang papan informasi proyek, pengerjaan SPAM yang seharusnya swaklola malah diborongkan ke seorang kontraktor. Pembangunan SPAM untuk mengatasi krisis air bersih. Pada tahun ini, Dinas PUPR Lampung Utara juga mendanai pembangunan proyek SPAM di 17 desa lainnya. Ardi Wahaba, melaporkan dari Lampung Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.